Intro Saya Mas Wibaren Sama Dr. Azri Oke dan Kalau saya nonton di CSI Itu dia ceritanya itu Evidence won't lie Jadi Ini tuh gak akan bisa bohong Ini tuh bercerita Dapada kita Seakan-akan tuh berbicara Betul ya dok ya Nah Saya pengen Mempelajari bahasanya itu seperti apa Nah sebelum itu Tapi Ini nih Jujur saya baru sekali ini Datang yang bukan Lokasi syuting Biasanya saya nonton Cuma di film Ini real Jadi Ini sudah disini Sudah bertahun-tahun Dan banyak sekali jenazah Yang dicuci Disimpan Di identifikasi Dirawat disini Betul Di benda ini Tapi ini Higenis ya dok ya Higenis Saya mau pegang Tadi dari tadi Wah ini Higenis atau enggak Tapi Ini mungkin lebih Higenis Daripada Proses di rumah saya Mungkin Oke Ini di depan kita Ini ada Apa dok Di depan kita ini Adalah sebuah kerangka Dari tulang-lulang Lengan dan kaki Juga tulang tertorak Ini lengan Iya Ini kaki Itu kaki Betul Jadi di ketuk tangan krensik Sekecil apapun Tadi Termasuk bodhifat Dan bahkan Tulang-lulang Harus kita periksa Dengan jelas Karena Walaupun seperti ini Ini bisa berbicara banyak Dari kepala pun Kita bisa melihat Apakah dia seorang Laki-laki Perempuan Usianya berapa Bahkan dari gigi Higenisnya Bagaimana gigi Kata masih bagus Bagaimana Pernah lawan gigi Usia Menentukan juga Dari gigi Seperti itu Apakah dari tulangnya Dia bagus Sakit Atau memang ada Kerasan Rompat tumpul Seperti itu Dan dari tulang panjangnya Kita bisa menilai Dan mereka berbicara Tigi badannya Berapa Belat badannya Belat badannya Belat badannya Belat badannya Apakah ada Luka-luka Yang berkukas Disini Sebenarnya Kalau belat badan Orang yang gemuk sekali Tulangnya kan gak ikut besar Ya bu ya Tidak sama Tapi Traksionnya itu Sisa di itu Tidak ada Sisa di itu Sisa di itu Benda Orang meninggal Termasuk tulang itu Tidak pernah bohong Luka-luka Kalau manusia Mungkin masih bisa bohong Mereka tidak bisa bohong Oh Traksion Sisa itu betul ya Betul Tidak pernah bohong Luka itu Sangat menunjukkan sekali Kalau ini Tenggora kepala Apa ini bu? Ini Seorang perempuan Dan memang Masih bagus Sutul Dan tidak ada kekerasan Apapun Di bagian kepalanya Dan dia Mengoloid Mengoloid Ras kita ya Ya Dan mungkin Waktu itu Kekerasannya Di bagian tubuh lain Tidak di kepala Oh Tapi dari kepala Kita kan bisa menilai Tadi Nah ini Memang kita Bagusin Dipernis Jenis steril Dan buat pembelajaran Adik-adik mahasiswa Kedutra Oh Seperti itu Tapi berarti Ditemukannya Seperti ini Iya Tapi kalau boleh Tapi ya Waktu itu ya Waktunya Ada pengusukan Ada bekas-bekas Ini usianya berapa Waktu dia meninggal Waktu meninggal Dia sudah cukup Udah cukup Dewasa Ya Di atas 25 tahun Itu ibu tadi Lihat ke mananya Oh Tulang Tiba belakangnya Langit-langitnya Seperti itu Apakah gigi Polar atas Bawah Dating semua Kalau tidak Dating semua Dating semua Dating masak Iya Dating giginya Itu tadi ya Bu Kalau mau penilai Lengkap lagi Kita nilai dari ini Penutupan tulang Tulang belakang Tulang kepalanya Ini Ada skor-skornya Kita hitung lagi Untuk memastikan Usianya Kalau ibu tadi Bilang Mengoloi Atau Biar kau kasihan Dan sebagain Itu dilihat Dari Bukan dari Kalau bahan tulang Itu semua sama ibu Tapi strukturnya Strukturnya Dari tulang hidungnya Tulang matanya Tulang rahangnya Seperti itu Beda Antiga Kokosoid Ngoroid Sama negroid Bisa beda Oke oke Ini Dan ini Berasal dari Tubuh yang sama Beda 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 Nah kalau skor ini Misalkan Tingginya Kira-kira berapa Kalau panjang Kita hitung Tumusnya Ada panjangnya Jadi seperti Kalau saya dulu Belajar anatomik Tidak bisa Saya tradisi Oh tinggi segini Tidak ada Tumusnya Ya benar Kalau dari Kasus-kasus Yang seperti ini Berarti kan Kita mencoba Untuk mempecahkan Nah kalau Yang sudah terpecahkan Yang sudah terungkap Boleh gak Diceritakan Satu kasus Kira-kira Apa yang Bukit itu terjadi Boleh Masih dalam Ingatan saya Itu ya Seorang anak 16 tahun Dibawa ke sini Dan meninggal Pasti dibawa ke sini Meninggal Dan perempuan 16 tahun Menurut penyidik Dia dari rumah sakit Habis melahirkan Setelah kita periksa Kita otopsi Memang tidak ada Tanda kekerasan Apapun Kecuali Tanda infeksi Di jalan Rahim Alar lahir Ini yang bapak asumnya Iya Oh oke Pasti anaknya itu 16 tahun 16 tahun Dan Ternyata Dia habis melahirkan Setelah kita tanya Kan yang bawa Bapak penyidik Bapaknya sendiri Bapak asumnya Tidak ngaku Ternyata habis melahirkan Dan Tidak tahu Dimana Dimakamkan Belum terungkap Saya tidur Mimpi Mimpi ketemu Anak Anak bayi Dari anak gajis itu Tapi waktu itu Maksudnya Masih Masih utuh ya Bukan dalam keadaan Belulang begini Dia masih Udah menindah Di penikah Masih melahirkan Tapi Kayak ada yang tahu Bayi itu ada dimana Ternyata Saya malamnya mimpi Bayi itu Dikubur di suatu tempat Dan dekat dari Tempat tidur Dari anak itu Di rumah Ternyata Itu bernahir Pot Di dalam pot Ternyata Ketunjuknya itu Dan besoknya Saya bangun itu Saya kesini pagi Saya lihat Sepertinya Dinasanya masih disini Dia lagi nangis Si bayi itu 16 tahun Nangis Karena kan kita Masih berpikir Siapa sih yang mengambil ini Pelakunya itu Masih di depan Terus menungguin Karena kita belum serahkan Ke warganya Dinasanya Ternyata Setelah Saya kasih tahu penyitif Penyitif khas Gokart Semua di rumah Dapat bayi itu Ada di sini Ada Akhirnya dibawa ke sini lagi Dan setelah dicat DNA Memang bapak asunya Iya Saya gak berpikir bapak asunya Tapi karena dia menangis terus Dan Saya lihat Kasap mata dia Selalu menangis terus Ngasih petunjuk Terus selalu saya lihat ke bapak itu Saya selalu lihat ke bapak itu Bapaknya di sini terus Artinya saya inisiatif Bila penyitif pak Itu bapak diambil Sekalian Tes DNA Karena ada jenazah bayi Ibu Dan yang diduga Menghamilnya Akhirnya kita ambil tes DNA Semua Karena ada penyitif kan Legal Terus Menangis lah bapak itu Mengakui Terus anak ini berarti menangis Berarti memang betul Karena setelah itu pun Ibu udah gak muncul lagi Sia nangis itu tadi Setelah bapak itu mengakui Anak itu tidak menangis lagi Kalau nangis itu ketemu bapak itu Saya ketemu Saya lihat bapak itu Bapak itu kan di sini terus Kalian dinasah di sini Terus saya masuk ke teker Lihat Anak ini menangis Gitu kan di bawah tanggal Kenapa dia menangis Terus saya melihat Oh ada bapak itu Terus saya naik Terus turun lagi Dia masih menangis Jadi feeling saya menyatakan Dia menangis terus Kalau ada bapak itu Terus akhirnya Karena pendidiknya Baru datang siangnya Terus saya langsung bilang Kalau itu diperiksa sekalian Bapaknya Mumpung ada di sini Diambil DNA darahnya Untuk dibandingin DNA Karena masih ada Bayi Kalau bayi itu Yang dari pokok Waktu itu terjadi Si bapak asunya itu Tadi yang saya ceritain Tadi itu sudah disini Nah Dan penyidik waktu itu Sudah berusaha Untuk mencari Sesuatu yang bisa membuktikan Kalau seandainya Dugaannya itu Tepat ya Nah Waktu itu yang tadi Dokter cerita Melihat Anak kecil lari-lari Terus dia nangis Itu tuh Hubungannya Jadi gimana waktu itu? Jadi hubungannya Setelah Anak 16 tahun Dibawa kesini Kita otopsi Ternyata dia Memang meninggal Karena infeksi Proses kelahiran Malunya saya bermimpi Dia datang Nangis Terus besoknya Saya kesini Melihat dia Masih nangis Seperti itu Nangis itu berarti Ibu lihat di Di kasat mata ayam Di luar Di luar Setelah itu Ternyata Saya bilang ke penyidiknya Kalau Ada Jenasa Bayi itu Ditaruh di dekat rumah Di dekat tempat tidur Dari Anak dari situ Ternyata Polisi kesana Penyidik dibongkar Dapat jenasa bayi Di Pot Dan itu Saya juga lihat Anak itu Di dekat ibunya Di sekitar weja otopsi Dia lari 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 Dan Saya ke depan Itu kok Keluarganya siapa ya Ternyata hanya Bapak Asuna Terus saya lihat lagi Dia nangis Tambah kenceng Terus anak itu lari lari terus Semakin bingung dan saya Jadi curiga Mungkin pelakunya Bapak itu Sebenarnya kalau kecurigaan itu sesuatu yang wajar ya Iya Karena siapapun yang ada itu Pasti akan berpotensi untuk dijadikan Karena secara nalak kan Anak itu Tinggal hanya sama Bapak itu Oke Tapi memang kita tidak boleh langsung berperasangka Karena harus dikumpulkan bukti Iya Nah bukti ini dibantu Percepatan mencarinya oleh Intuisibu tadi Ya Akhirnya penyidiknya datang Terus saya bilang Pak Udah diambil aja Bapak itu Penyidiknya Bapak itu di bawah Diambil darah untuk peniksa DNA Itu inisiatif dari Ibu Sebelah ibu Merasa ibu tadi kok Nalis terus dari Ibu tadi Setelah diambil darah Sama tim kita juga Saya lihat Udah gak nalis lagi Anak kecilnya Anak kecilnya Udah tidur lagi Nah Saya tidur lagi Terus Anak perempuan itu Udah tidak nalis lagi Dan tersujung sama saya Dan itu Saya bilang Kalau penyidiknya Udah tenang Pasti Bapak itu Walaupun Belum terdupi secara DNA Nah seminggu kemudian Ternyata hasil DNA kuat Tul pelakunya Bapak Asuknya sendiri Tapi tetap ibu Seseorang luar biasa Karena Dia gak cuman seorang detektif Tapi Punya satu hal yang Kalau saya kan cuman bura-bura Ini beneran Ini Kalau katanya Pak kot ibu kemana Ke Nusa Kambaleng atau mana Iya Tim eksekusi saya Semua merinding Semua lihat Katanya lihat penampakan kuntilanak Waktu ibu datangin Mereka lari Saya tanah jatah akut Karena saya pengen tau kuntilanak Seperti apa Ternyata mereka lari Gitu kan Bingung saya Gitu kan Makanya terus Pak danser beli kok bilang Takut mungkin sama kamu Karena kan Nanti dijadi lagi Gak bolong lagi Gitu kan Oke Nextnya ini Lebih seru lagi Karena kita coba Saya pengen tau sekali Dok Tentang kasus yang Belum terungkap Atau belum selesai Boleh ya? Boleh Dan jangan kemana-mana Setelah yang satu ini